Hai murah tahu akan ada drama untuk versi PlayStation ini di toromotasi jadi ya selesai disini gamenya gratis yes the game tapi kan bakal dapat hal-hal ini dan menurut gue dengan seharga ini itu gak buat sama sekali gitu bener-bener kayak badut aja ya daripada kalian beli ini menikah beli Fodan Fantasy 16 yang lagi meta sekarang ya Bagaimana lagi ya lagi boxnya sekarang miski berarti enggak bakal dapet game of the year tapi sehingga masih bagus banget standar versi kamu bakal dapat Tower of Fatah gua enggak tahu kenapa dia tulis Tower of Fatah jadi sih seakan-akan Tower of Fatah tunggang gratis jeneng gratis sih sebenarnya gratis gamenya tapi ya udah kalau dapat mau lepas titanium sama gold nukleus ngapain coba gua nggak tahu Google gold nukleus itu berapa tak tukah atau mungkin 10 mengatau ini $11 ini terus deluxe version dapat toff 48 jam iri akhir ngapain ini game yang udah lama banget kenapa harus iri akses aneh itu ya isi seakan-akan ya Oh ya gue beli nih 50 dollar tuh bisa dua hari farming lebih cepat daripada free-to-play worth it kekurung tinggal banget modipas tanium dapat simulacrum deluxe box ini kau sepilih satu ya satu karakter dapat kostum juga situ avatar sama avatar friend ngapain coba kayak enggak banget nih ya terus also include ayam goreng di bakal ngasih kalinya tuh makanan ayam goreng sama stick black nukleus 10 biji doang $50 itu dapat plat nukleus cuman 10 bisa pekrispi grill bis sama nati jadi iya kan bisa sambil makan ayam goreng makan stick sama minum teh sambil main worth it banget ini $50 lanjut nih yang $100 ya kalau dapat ini jenis lebih isi Oh ini udah tadi sama aja kamu dapat mobil jika start sama skin jetpack jadi ini ya skin yang warna putih ini terjebek kalian sama reska kakaknya reska tinggi terbang katanya gitu ya ini udah move plan ya Iya kayaknya yang ini bisa terbang Wow $100 cuma membuat dapetin ayam goreng di sini eh 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 yang goreng 10 biji lagi tuh bisa lah makan satu sekulari akhirnya ya dan gua agak bingung kenapa mereka enggak bikin the cross platform ini ya ini bener-bener ngebarut banget sih bila agar air ya enggak masalah sih ya mau PlayStation lawan mobile proses lampu sih enggak masalah itu saya karena gue yakin orang-orang pengen mereka main akun mereka yang lama-lama di PlayStation bukannya satu server sendiri kita mana mau mereka Nek gue yakin orang bakal main tapi kayak nggak bakal beli badan komse ada beli badan berarti lu bener-bener bego banget sumpah lu selet dengan $100 lu dapet yang goreng jika 10 biji 10 biji yang goreng itu oh oke nah ini sebabnya gua bener-bener benci sama publisher ini sumpah udah punya sekali game yang dihancurin sama mereka contoh si mobil-opsi mobile yang di awal tuh bagus banget ya tapi setelah mereka dirilis sama mereka ini ya lebih fokus ke skin lebih fokus ke apa ya Oh konten konten layang berhubungan sama duit ya masalah bak masalah citar segala macem kagak diurusin pietor kufatannya juga bisa satu game yang dihancurin ya Nike juga gua agak-agak pesimis ya situ karena pas update yang rupa winter pun dia udah hancur di situ makin-makin turun yang ih sudahlah gitu ya pokoknya disini profit mereka tuh ini memang enggak gede udah turun banget ya bulan lalu yang versi Android cuman dapat satu juta dollar dengan download enam puluh ribu ya Nah tohon Ovatasi 400.000 tercoba lihat Genshin Impact tahun lalu berdapat atau bulan lalu berapa Oke gila nya 17 juta dollar Android 17 juta dollar juga untuk yang IOS dan cuman hongkas taro meskipun bukan game emor PG yuh iya $9 iya $9 juta 48 juta dollar sih ini gila ya nanti ya menurut kalian bocet atau enggak menurut gua nggak sama sama sekali ya kompil itu kan bener-bener ngebarut ya sekalian ngebarut sama si si pinggun ini juga gitu ya ini bener-bener cari duit banget koseknya PMF di PlayStation dari awal dari nol udah silahkan teh gratis aja tuh misalkan beli ini yang ngapain gitu ya gua mending beli Final Fantasy 16 umpah atau mungkin gede-gede besok yang hari kita beli beli sini ya game 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 konsol eh ya kan konsol 2023 yang bakal rilisnya kayak kali saya beli Street Fighter 6 kemarin tuh bagus banget ya bisa open buat gitu dia belum 4 apalagi ini beli dia belum 4 lebih worth it itu juga pun termasuk game MRP juga kan meskipun enggak banyak playersnya 6 atau map terus F123 sih worth it banget ini alias Dark Desain ya gila gitu ya nih banyak banget disini bisa kamu beli ya bener-bener disini nggak ada Final Fantasy 16 ada Spider-Man juga nih bener-bener bisa lihat nih Final Fantasy 16 nih bagus banget ya nih mana Fantasy 16 kita coba lihat yang satu gameplay disini nih nih udah nonton punya orang yang kena copyright kali sini sini deh tuh jadi gameplay sekarang lebih kary action banget ya enggak kayak yang dulu yang turbes atau semi turbes atau bethler gitu semenjak di mana fantasy 15 noktis itu udah ke arah enggak 14 ya 15 ya kemarin yang itu ini udah lebih karena SNRPG cahane udah udah udah